Hai Bro, balik lagi di channel aku Bagi yang hobi pada dunia racing, papas knock on us adalah salah satu cara atau trik untuk menaikkan performa motor Knock on us berperan sangat penting dalam siklus kerja mesin patak Sehingga dengan memodifikasi atau mengganti knock on us, dapat mendongkrak performa motor menjadi lebih tinggi Jadi di video kali ini aku mau bahas seputar papas knock on us Tapi sebelumnya aku akan jelaskan apa itu knock on us Knock on us atau camshaft adalah sebuah komponen yang fungsinya mengatur lama sebentarnya klep membuka dan menutup Sedangkan papas knock on us adalah salah satu cara mengubah cams standar menjadi racing Jadi intinya kalau cam racing itu semua proses terjadi lebih awal dan lebih lambat Jika klep terbuka lebih awal maka tertutupnya lebih lambat Nah inilah yang membuat cam racing lebih bagus pada RPM tinggi Karena gas yang masuk ke ruang bakar hanya akan tertangkap lebih baik bila putaran mesin tinggi Kerja utama dari knock on us adalah untuk mengontrol waktu kapan klep membuka dan menutup Di mana lob intake dan lob egg house bekerja secara masing-masing Cara pemisah antar kedua lob dinamakan lob separation Karena diukur dalam derajat maka disebut lob separation angel Atau sudut pemisah lob Lob separation angel diukur antara puncak intake lob dengan puncak egg house lob Pada dasarnya berada di area separuh dari derajat putaran kruk as antara puncak egg house dengan puncak intake Jika durasi tetap memperbesar LSA sama dengan memperkecil overlap Sebaliknya menyempitkan LSA memperbesar overlap Untuk itu aku akan jelaskan dulu apa yang dimaksud overlap Overlap merupakan waktu di mana dalam hitungan durasi kruk as Klep intake dan egg house terbuka bersamaan Terjadi di akhir langkah buang di mana klep egg menutup Dan di awal langkah hisap di mana klep in mulai membuka Biasanya jika semua faktor tetap melebarkan lob separation angle Atau LSA menghasilkan kurva torsi yang rata dan lebih lebar Yang bagus di RPM tinggi tapi membuat respon gas lambat Dan jika merapatkan lob separation angle atau LSA menghasilkan efek berlawanan Membuat torsi memuncak mesin cepat teriak atau RPM cepat naik Namun rentang tenaga sempit jadi motor galak di putaran bawah saja Ada dua cara untuk merubah lama sebentarnya klep membuka dan menutup Cara pertama beli cam racing Ini adalah cara yang sangat simpel dalam meningkatkan performa mesin kalian Kalian bisa membeli knock and ask Yang mempunyai merek yang sudah terpercaya Misal TDR, BRT, Uma Racing, Kawahara, dan lain-lain Cara kedua dengan cara gerinda cam Ini adalah salah satu cara merubah cam standar menjadi racing Orang kebanyakan memilih yang langkah kedua ini Karena murah dan bisa leluasa menentukan kapan sebuah klep menutup dan membuka dengan sesuka kita Tetapi hanya orang yang paham mesin yang bisa melakukannya Tapi daripada kita pusing papas knock and ask Di zaman sekarang kita lebih mudah mendapatkan knock and ask racing yang sudah jadi Bisa dari produknya BRT, TDR, Uma Racing, Kawahara, dan lain-lain Semoga video kali ini bermanfaat Dan kalau ada yang salah silahkan koreksi di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga share videonya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.